serangannya jadi nol semua ini kalian lihat joe serangan musuh tuh nol 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 ini nol ya kan dia langsung ultimate oke selamat menikmati channel apas giming channel free player narajima nampung hanya untuk keampasan oke sekarang kita di pocket incoming server Cina ya kena di video kali ini aku bakal nyobain ini ada black urem ya kita bisa nyobain black urem ini yang udah bintang 12 ini punya server ku kayaknya yang top top servernya deh ya black uremnya disini itu masih belum Z move ya dia masih belum Z moving Oke kita coba tes dulu nanti habis itu kita coba lihat pertandingannya tim Dragon listrik lawan tim Dragon api ya kayaknya Eternatus ku aku taruh di belakang itu Eternatus ku bukan 2,5 juta ya itu 250 ribu cok kecil banget cp-nya black uremnya ini cp-nya satu setengah juta nih untuk skill satunya black urem tapi dia harus langsung skill 2 sih ini ya di awal ronde ya guys ya kalau black urem kalian pakai black urem di awal ronde tuh kalian lihat cok ya ada kayak awan hitam ya awan hitam di atasnya Jingle Puffin ya ada dua ada dua awan hitam Nah itu kalau kita serang kita kayaknya dapat damage tambahan Nah setelah itu nih black urem setelah skill 2 dia bakal masuk overclock ya kayak ada asap-asapnya gitu terus nggak bisa diserang guys ya nggak bisa diserang gila langsung mati cok Eternatus ku nih ya si black urem ini nggak bisa diserang cok udah tinggal kalian ulti trot mati semua cok nah tapi eh overclocknya si black urem itu cuman bertahan satu ronde doang nah enaknya lagi dia bisa langsung ultimate gratisan ya dia langsung bisa ultimate gratisan itu kalau kalian eh star pakai skill 2 ya kalau kalian star pakai skill 2 nah kalau kalian starnya itu pakai skill 1 itu nggak langsung overclock ya nih ya kita coba kita coba ya set dia nggak overclock cok jadi bisa diserang nah tapi si black urem kayak ada ininya ya kayak ada listrik-listriknya gitu cok oke nah kalau misalkan dia ultimate ini dia ultimate set nah habis ultimate itu nggak masuk overclock cok ya masuk overclocknya itu setelah skill 2 malah atau kalau dia udah nggak tahu berapa poin gitu ya nih kalau kalian lihat di atas dia udah dapet enam poin listrik cok ya kalau dia dapet tujuh apa ya dia bisa langsung ultimate tuh ntar wah dia langsung mati cok ya jadi di setiap ronde juga si black urem itu bakal ngasih kayak listrik-listrik gitu cok ya dari awannya itu dia ngasih kayak listrik-listrik gitu nah listriknya itu bisa ngedemak Pokemon musuh ya ini kalau kita bawa enam Pokemon ada kesempatan black urem langsung bisa ini jok langsung bisa ultimate di ronde satu gitu ya set pakai skill 2 nih ya langsung overclock dia sembunyi nggak bisa disini nggak bisa diserang ya nih ya kita coba ultimate set ya nah setelah ultimate itu nggak masuk ke overclock cok tapi dia bisa nyetun nih kalian lihat ya ada yang kena stun tadi satu Pokemon kena stun tapi setelah itu langsung cok langsung ultimate gratisan ya ntar ultimate gratisannya tadi itu berapa berapa ini ya aku lupa cok berapa poin nih ya di awal ronde dia dapat langsung 4 poin ya kalian lihat tuh 4 poin listrik ini ya setelah nyerang ini pakai skill 2 ya dia poinnya jadi 5 nih kalian lihat ya di atasnya si black urem ini poinnya jadi 5 oke kita ultimate habis ultimate itu poinnya jadi jadi 6 ya disini poinnya jadi 6 dia diserang 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 poinnya langsung dikeluarin oh tapi poinnya nggak hilang loh cok poinnya nggak hilang ini berarti bukan poin yang bisa ultimate gratisan ya harusnya kalau ultimate gratis oh nggak habis itu poinnya hilang poinnya hilang ini ya guys ya kalian lihat di atasnya si black urem udah nggak ada poin listriknya tadi poin listriknya itu kalau 6 dia bisa langsung ultimate di akhir ronde kayaknya ya dia langsung ultimate di akhir ronde nah kalau kita pakai ultimate set kita langsung dapat berapa poin langsung dapat 3 poin cok ya sekali ultimate dapat 3 poin tapi kalau kalian pakai tim listrik kayaknya di awal ronde bisa langsung dapat 5 gitu ya nah ini setelah ultimate kita bisa langsung ultimate lagi harusnya set kan poin kita oh nggak nggak aku kira bakalan langsung ultimate lagi oh itu ya ultimate kan eh nggak 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 ultimate ya tadi ya dia kayak meledak gitu loh ini tapi dia bisa mempertahankan satu poin HPnya ya nggak mati cok padahal darahnya habis nggak mati padahal darahnya habis kita skill 2 biar sembunyi nice kita ultimate set eh poinnya masih 6 nih loh nggak mati-mati cok padahal darahnya habis ini dead immune-nya kah enak banget itu perfect dodge kah 0 gitu nih serangannya 0 semua ya guys ya oke ini masuk ya akhirnya kayaknya perfect dodge-nya itu bisa bertahan berapa ronde gitu ya nih bahkan black urem sekalipun di elemen challenge itu bisa mati cok ya bisa mati cuman lawan Pokemon S doang coba lawan Pokemon S doang loh bisa mati cok ntar kita coba sekali lagi ya aku penasaran cok itu itu tadi eh dead immune-nya kah serangannya jadi nol semua ini kalian lihat joe serangan musuh tuh nol 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 ini nol ya kan dia langsung ultimate oke ini di ulti Mimikyu masuk ya serangannya masuk 100ribuan ini masuk cuman 10ribu ini 149ribu kita langsung ulti lagi gila dia bisa spam ulti memang ya black urem oke langsung mati tadi ya poke si Mimikyu nya langsung mati kena listrik dari atas kita langsung ultimate lagi wuh dia bisa ngeheal kah langsung full lagi loh darahnya oke nih ya darahnya udah habis nih nah ketika darahnya habis dia kayak meledakkan diri gitu cok ya musuhnya jadi kena gelombang listrik gitu oke kita lihat ini perfect dodge nih nih nol ya serangannya Mimikyu jadi nol nih diserang jadi nol set dia overclock gak bisa diserang kita pakai skill 1 overclocknya itu cuman satu ronde doang ya ini ya kita lihat perfect dodge nih nol nah ini masuk cok oh enggak 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 nol tetepan masih tetep nol cok gila dia bisa bertahan lama ya nah akhirnya ya di ronde selanjutnya itu baru si black urem bisa diserang ya perfect dodge nya itu cuman bertahan satu ronde kayaknya ketika dia pertama kali darahnya itu jadi nol oke nah ini selanjutnya kita bakal lihat ini cok ya aku tadi nemu video ini black urem ya ini tim listrik ya tim dragon listrik lawan tim dragon fire dragon fire sekarang udah jarang banget dilihat ya dragon fire udah jarang banget kelihatan nah dragon fire itu siapa bang nih pg sama align charizard x dan hooh ya nah dia pakainya itu white urem karena white urem itu bisa dianggap fire kalau black urem itu dianggapnya listrik jadi disini dia pakainya si zera ora sama miraidon oke pakai mega ray ya yang kiri yang kanan nggak pakai mega ray dan dia nggak full dragon ya nggak full dragon dia ada hoohnya yang kiri itu juga nggak full dragon karena dia ada zera oranya loh tapi kok eh oke ya bener ya nggak full dragon ya ada zera oranya yang lain dragon semua cok tapi ini rata-rata full dragon ya jadi pakainya zigarde, mega rayquaza, qrem ya apapun miraidon itu eternatus oh yang kanan juga pakai pg ya pg itu bukan dragon dragonnya pakai 4 yang kiri yang listrik dragonnya pakai 5 yang fire dragonnya pakai 4 oke wuhh tim listriknya keren cok mati semua dong oke nice disolo sama white urem yang udah overclock ya itu white uremnya overclock cok nge-solo semuanya wuhh tapi white uremnya di hajar sama zigarde anjir gini ya bahkan oh nggak 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 cok ini zigarde versus zigarde jadinya ya malah jadi zigarde versus zigarde cok tapi ini keren nih keren cok keren 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 ya oke yang menang itu yang fire dong ya yang menang malah yang fire daripada yang listrik padahal yang listrik lebih solid ya dragonnya ada 5 ya tapi karena yang kanan juga ada pg ya pg masih kepake banget cok oke kita lihat eh battle lain kayaknya dia ada lawan ini yang yang menang ya tadi yang kalah ini kayaknya dia ngeliatin yang menang ya ini lawan fire lagi ya sama listrik lawan fire lagi oke aku masih tetep jatuh cintanya itu sama white urem cok black urem aku nggak terlalu suka walaupun ya aku akuin cok ya black urem bagus tapi aku entah kenapa nggak suka cok ada bagian di dalam diriku itu yang menolak black urem mungkin gara-gara listrik ya nggak ngerti juga aku nggak suka listrik soalnya cok nah disini ini yang fire menang ya cok nah tapi yang fire keliatan banget ya kayak align cari zx nya itu udah nggak guna gitu sekarang dulu align cari zx kan ya walaupun setelah adjustment juga ya tapi beberapa bulan lalu lah mungkin sekitar 3 bulan lalu sebelum black urem rilis align cari zx itu masih gila banget cok masih GG banget ya sekarang itu kayak nggak kerasa align ya align langsung mati aja di awal nah ini ya kalian lihat cok ho-oh nya nge-revive 1,2,3 sama ho-oh sendiri ya nge-revive 3 poin PG nya di-revive sama ho-oh terus ada lagi itu zygarde ya zygarde nya di-revive sama si ho-oh nya oke disini masih ada white urem tapi black urem nya juga masih ini ya black urem nya masih perfect dodge itu nggak bisa mati jadinya oh oke akhirnya mati tetep ya cok yang menang itu fire loh padahal align itu udah jelek ya kan kayak rata-rata yang menang ini terus cok fire terus gitu nih kita cepetin aja ya kita cepetin oh nggak nggak ini sesekali menang listrik ini kayaknya menang listrik sih kecuali disolo sama white urem ini cok kayaknya disolo sama white urem deh masih ada zygarde dong white urem nya itu overclock belum ya oke white urem nya baru overclock ya set mati semua nice tetep white urem cok ya tetep white urem cok oke dari pertandingan ini aku lebih milih white urem sih ya kalau dari pertandingan ini tapi ya ada ya cok ya bahwa pertandingan pertandingan lain itu yang black urem itu lebih GG mungkin ya nggak tau ya mungkin builnya ya karena aku kan biasanya ngeliatnya itu dari segi CP ya biasanya itu aku ngeliatnya itu dari segi CP guys padahal ya harusnya kita lihat itu dari segi individunya misalkan black urem nya itu CP nya 2 juta ya lawan white urem yang CP nya 2 juta juga dilihat menang yang mana kalau dari segi CP itu kan nggak tau tuh kita CP individunya itu berapa misalkan 20 juta CP lawan 20 juta CP atau 10 juta CP lawan 10 juta atau 5 juta lawan 5 juta tapi di dalamnya itu ada black urem sama white urem kan nggak tau ya kita white urem nya itu atau black urem nya itu yang fokus di buil atau bukan gitu oke itu tadi ya guys ya itu white urem versus black urem ya berarti tim listrik lawan tim api cok ya kalian milih yang mana cok dragon listrik atau dragon api oke ini ya untuk komentar komentarnya nih kontrak macam apa yang dibawakan sang putri megadiansi udah nggak kepake wow kontrak ini maksudnya elemen ya ini si megadiansi bisa masuk elemen apa udah nggak kepake kah mungkin dia kayak gini ya beginilah Zed saat pertama kali keluar 4 anjing mengikir dan grupnya hancur oh zigarde ya zigarde emang masih keren ya cari Zed tergeletak di tanah dalam satu putaran cari Zed mati ya kena satu putaran jadi emang cari Zed atau align ya align cari Zed itu nggak bagus jok Changxiang tim yang indah yang akan datang Changxiang ini aku nggak ngerti siapa mungkin maksudnya koraidon ya saya tidak begitu mengerti pemain yanbai sangat kuat ambillah milikmu sendiri naga beracun bisakah saya mengubahnya menjadi yanbai oh ini si eternatus ya eternatus emang GG saya ingin beralih ke tim hantu apa langkah selanjutnya saya ingin beralih ke tim hantu timnya oh ya langkah selanjutnya ambil kalirex lah atau hupa tim listrik kami tidak bisa mengalahkan tim yang sama oke ini tim listrik dia juga nggak bisa ngalahin tim api cok ini ada player lain yang bilang kalau tim api emang lebih gigi daripada tim listrik wah kalian yang pecinta fire guys ya kalian yang pecinta fire itu kalian bisa build tim barusan ya cok ya kalian bisa build tim barusan cuman yang sulitnya ya ho-oh ya sulitnya ho-oh bayangin itu white curem tinggal sendiri aja dia bisa nge-solo cok ya pokoknya yang penting mungkin kalau kalian udah punya PG udah punya ho-oh ya enak ya kalian tinggal ngejar dragon doang kalau kalian pakai tim fire ya ini ya termasuk kabar baik untuk pecinta tim api cok ya kabar baik untuk pecinta tim api karena tim api lebih GG daripada listrik ya mungkin ya ada kesempatan menangnya itu 70% ya lebih banyak gitu karena memang permasalahan di tim listrik itu adalah tim listrik itu terlalu tipis cok ya terlalu tipis ya terlalu tipis jadi kayaknya menurutku malah perlu megadiansi ya itu harusnya dia tadi ngebuang salah satu pokemonnya terus ganti megadiansi mungkin mungkin ya mungkin akan menjadi lebih bagus ya oke itu ya cok ya aku cukupin dulu video sampai sini cok kalau kalian suka dengan video klik like share kalau kalian suka dengan gaming seperti ini jangan lupa subscribe thanks for watching selanjutnya selanjutnya selamat menikmati bye